Hai, di video ini kamu akan mengerjakan 10 soal TOEFL Listening Part A. Setelah selesai dikerjakan, kita akan membahas jawabannya di video ini ya. Sesaat lagi saya akan memutar recording-nya. Kamu sudah siap? Let's start! Be careful of who is doing what. Number 1. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. What does the woman mean? Number 2. Did you go to the concert last night? Yes, it was great, and I got to hear Jane play the harp. What does the woman mean? Number 3. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early. What does the man mean? What does the woman say about the father and son? What does the woman say about the father and son? Number 5. Did the professor tell her students about the lecture this evening? Yes, she directed her students to attend it. What does the woman mean? What does the woman say about the church? Is there a difference? Did the professor tell her students about the lecture this evening? The floor manager sent him back to the supply room. What happened, according to the man? Number seven. Will the students be able to get hold of the books that they need? The librarian had them reserve the books for two days. What does the man mean? Number eight. Were elections held last night as scheduled? Yes, and the board elected Tony chairman for another year. What does the woman mean? Number nine. At the trial, the defendant was found guilty. Yes, the judge called the defendant a murderer. What does the man mean? Number nine. Number ten. Have the names of the new committee members been announced? Congratulations. You've been appointed to serve on the committee. What does the man mean? Okay, sekarang kita bahas soal beserta jawabannya ya. Baik, kita lihat nomor satu ini. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. What does the woman mean? Karena pertanyaannya mengacu ke woman, berarti kita fokus ke orang kedua. Dan memang di TOEFL Listening Party itu mayoritas jawaban terlihat di orang kedua atau second speaker. Di orang kedua ini, dia mengatakan, she had the taxi driver wait at the corner. Nah, penggunaan kata had di sini, sebenarnya bukan memiliki ya, tapi membuat. Jadi, dia itu membuat si supir taksi ini menunggu, seperti itu. Jadi, pada dasarnya si supirnya itu menunggu dia, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, jawabannya C. Karena C itu maknanya sama. The cab driver waited for the passenger. Jadi, si supir taksi ini menunggu penumpangnya. Penumpangnya ini adalah woman itu tadi ya. Oke, jadi itu kenapa jawabannya C untuk nomor satu. Lantakan soal nomor dua. Did you go to the concert last night? Yes, it was great, and I got to hear Jane play harp. What does the woman mean? Sekali lagi, orang kedua yang menjadi fokusnya. Nah, di sini kita coba pahami bahwa pernyataan dari woman ini, pada dasarnya adalah, si concertnya itu menakjubkan katanya, great ya. I got to hear Jane play harp. Dan dia bisa menyimak atau mendengar Jane ini memainkan harp, seperti itu. Nah, jawabannya B. Pada dasarnya kan si Jane ini ya, yang memainkan harp. Nah, B ini memiliki makna yang sama. Jane gave a harp recital. Jadi, Jane ini memberikan atau menunjukkan, menampilkan, ya, recital harp tadi malam. pernyataan dengan makna yang sama pada pernyataan dari woman itu sendiri. So, for number two, the answer is B. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early. What does the man mean? Jadi, laki-laki ini mengatakan, enggak juga katanya, enggak juga ini mengacu kepada babysitter ini ya. Jadi, si anak-anaknya sebenarnya tidak terlalu menyukai babysitter ini. Kenapa? Karena dia membuat mereka tidur lebih awal, katanya. Nah, mereka di sini mengacu dia ke anak-anak tadi. Dan itu jawabannya B. Nah, karena kata force di sini, memaksa ini, sebenarnya maknanya sama dengan membuat. Jadi, pernyataan made membuat di sini, konteksnya bukan berarti membuat sesuatu. Tetapi, memungkinkan sesuatu itu terjadi. Dan, cara untuk memungkinkan sesuatu hal yang terjadi, sebenarnya dalam bentuk sesuatu yang dipaksa. kata made them itu memaksa mereka sebenarnya. Dan, dan akhirnya mereka tidur lebih cepat ya. Seperti itu, go to bed early. Nah, dalam konteks tersiratnya, sebenarnya anak-anak ini tidak mau tidur lebih cepat. Tapi, si babysitter ini membuat mereka atau memaksa mereka untuk tidur lebih cepat. Seperti itu. So, the answer is B. Oke. Let's go to number four. Why is the man throwing the ball so carefully? He is tossing the ball to his young son. What does the woman say? Kenapa si laki-laki itu melempar bolanya dengan sangat hati-hati? Dia melempar bola itu kepada anaknya yang kecil atau yang muda. Seperti itu. Anak laki-lakinya yang muda atau yang kecil. The answer is B. Penyataannya atau maknanya kurang lebih sama ya. The boy di sini kan young son is receiving. Kalau di pernyataannya si ayahnya yang melempar bolanya ke anaknya di sini, di jawabannya anaknya yang menerima bolanya dari ayahnya. Seperti itu. baik pernyataan dari woman ini maknanya sama dengan pilihan B ini hanya saja struktur kalimatnya itu yang berbeda. The boy di sini yang menjadi subjeknya sedangkan yang dalam recordingnya itu ayahnya yang menjadi subjek dari pernyataan. Seperti itu. Tapi pada dasarnya kedua pernyataan ini sama maknanya. So the answer is B. And let's go to number five. Did the professor tell her student about the lecture this evening? Apakah profesornya memberitahu siswa-siswanya atau mahasiswanya tentang kuliah dia malam ini? Yes, she directed the students to attend it. Ya, dia mengarahkan semua mahasiswanya untuk menghadirinya. What does the woman mean? Jawabannya A. The student were told to go listen to the speaker. Were told disini maknanya sama dengan directed diberitahu atau diarahkan. Bedanya adalah kalau pernyataan woman ini professernya yang menjadi subjek ya, students-nya yang menjadi objek namun dijawabannya students-nya yang menjadi subjek lalu speaker disini itu adalah professernya seperti itu. Yang jelas kata directed mengarahkan dengan word hold di minta atau diperintah itu maknanya sama. Seperti itu. So the answer for number five is A. Let's go to number six. I can't find the clerk. The manager sent him back to the supply room. What happened according to the man? Si perempuan ini bilang aku tidak bisa menemukan karsirnya. Managernya telah menyuruh dia manajernya telah meminta dia untuk kembali ke ruangan cadangan atau ruangan kesediaan. Berarti si the clerk went to the supply room at the manager's request. Dan sama maknanya seperti pernyataan man ini pada dasarnya si clerk ini pergi ke supply room-nya dan manajernya yang mengirim dia send him mengirim dia disini maknanya sama dengan at the manager's request. So, number seven. Will the students be able to get hold of the books that they need? Apakah para mahasiswa atau siswa tersebut mampu menempatkan buku-buku yang mereka perlukan? The librarian had them reserve the books for two days. Pustakawan itu telah menyimpan buku-buku itu selama dua hari. Jawabannya P within two days the librarian had the books for the students. Nah, maknanya sama dengan pernyataan dari man tadi karena sebenarnya pernyataan the librarian had them disini sebenarnya telah menyimpan buku-buku itu untuk mereka untuk siswa-siswa ini selama dua hari. Maknanya sama dengan dalam dua hari pustakawan itu telah menyediakan had disini konteks ini artinya menyediakan buku-buku itu untuk para mahasiswanya. the answer for number seven is B. war election held last night as scheduled apakah pemilih hanya dilaksanakan tadi malam sesuai jadwal? Yes, and the board elected Tony chairman for another year. Ya, dan Dewannya telah memilih Tony sebagai ketua untuk satu tahun selanjutnya. What does the man mean? B. D. Tony menjadi ketua untuk satu tahun selanjutnya. So, the answer is D. Maknanya sama dengan pernyataan orang keduanya atau man-nya. Pada dasarnya Tony menjadi ketua untuk satu tahun selanjutnya. So, the answer is delta. Number nine. At the trial, the defendant was found guilty. Di pengadilan tersebut terdapat diputuskan bersalah. Yes, the judge called the defendant a murderer. Ya, hakimnya memanggil tersangkat tersebut sebagai pembunuh. So, the answer is C. The judge said that the defendant was a criminal. Jadi, si hakimnya mengatakan bahwa defendant tersebut adalah seorang kriminal. Seperti itu. Nah, maknanya sama dengan yang ada di kenyataan yang dikembangkan oleh man ini. kata cold itu sama dengan said dan makna lainnya, frasa lain sama. Pada dasarnya, si hakim ini memutuskan bahwa tersangka tersebut seorang kriminal atau seorang pendahat. So, the answer is have the names of the new committee members been announced? Congratulations, you've been appointed to serve on the committee. What does the bet mean? Apakah nama-nama dari anggota komite baru telah diumumkan? Selamat. Kamu telah ditunjuk sebagai anggota komite. jawabannya D, jadi perempuan ini akan menjadi atau melayani dalam komitenya atau menjadi akut komitenya. So, the answer for number 10 is Delphine. Kamu juga bisa cek video ini untuk mengetahui lebih banyak strategi menjawab soal-soal TOEFL Listening. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.